Halo semuanya, selamat datang di Vlogak Matardhan Dan hari ini tanggal 18 September 2022 Kita akan ke Surabaya untuk masuk ke Gias Surabaya 2022 Dan ini merupakan hari terakhir Gias Surabaya Kita akan lihat Gias Surabaya itu seperti apa Kenapa bedanya dengan Gias yang ada di BSD ya Karena kita dulu juga pernah datang ke Gias yang ada di BSD itu Tahun 2018 Tapi ya, kita belum buat video-video dunian Dan kita akan lihat sekarang Gias Surabaya itu seperti apa Dan seperti biasa juga, kita pakenya Innova ini Kayak biasanya Dan sekarang itu masih jam 3 pagi Jadi di luar masih gelap ya Biar nanti waktu tempuhnya bisa lebih cepat Kan dari Jogja jam 3 pagi Kalau yang kita ke Surabaya yang sebelumnya Pakai si Gias, itu kita cuma 5 jaman atau 6 jam itu kita sudah sampai Tapi ya, kita akan santai saja Tidak perlu cepat-cepat Yang penting kita sampai Gias nanti Tidak perlu cepat-cepat Seperti biasa, mobil sudah kita keluarkan untuk kita persiapan barang-barang dan yang lain-lainnya. Sekarang kita lihat dulu kondisi mobilnya seperti apa. Kita sudah cek tekanan angin pada depan, itu wajib biasanya banget. Terus coba kita lihat bagasinya nih. Tuh ya, bagasi kita seperti ini. Dan kali ini kita seperti biasa bertiga. Di depan dua, jadi di tengah sini satu. Tuh barang-barang ada makanan, ada guling. Dan di belakang sendiri nanti kosong. Ada barang-barang juga tuh di belakang. Dan kita hari ini, kita ini cuma satu hari ya. Jadi nanti langsung balik sehari itu. Tidak ada nginep-nginep, jadi barangnya tidak terlalu banyak. Nah, sekarang kita sudah keluar dari DIY nih. Kita mau masukin Jawa Tengah di wilayah Klaten. Jam 4 lebih 4. Jalanannya dari tadi sepi ya. Ya, karena masih pagi. Nah, ini dia. Tuh bebatasnya nih. Kalau masih pagi gini, bener-bener cepat. Tidak sampai satu jam, sudah sampai sini nih. Tapi kalau sudah agak siang, ya rame banget. Oke, sekarang kita berhenti dulu di pom bensin ya. Untuk kita isi solar dan solar jubuh. Ini mobilnya. Ini udah jam 5 kurang nih. Jadi, solar jubuh ke toilet dan isi solar. Karena solar kita tinggal segitu tuh. Terus kita sudah menempuh jarak 80 km. Sebenarnya, solarnya belum turun banyak. Tapi ya, kita isi aja solarnya biar full terus. Karena nanti masuk tol, biar nggak ngisi-ngisi lagi. Ini, pomnya ini di setelah Pasar Delanggu. Jadi, tinggal dikit lagi tuh masuk tolnya. Oke, sekarang kita lanjutin lagi perjalannya. Sekarang jam 4.57 menit. Dan kita nggak jadi isi solar. Karena disitu isi solarnya kosong ya. Kita lanjut lagi aja cari yang di depan. Nah, sekarang kita sudah memasuki gerbang tol Jolomadu nih. Ini sudah jam 5.09. Sudah mulai terang. Saldo kita 1 juta nih. Kita lihat nanti habis tolnya tuh berapa ya. Sampai rumah lagi. Kalau ke kanan, bandara Solo, Surabaya. Nah, itu di depan udah bergabung Vital Transjawa. Jadi, kita dari rumah, dari Jogja, dari bulan Probe ya. Sampai sini 2 jam. Sekarang jam 5.00 lebih 10.00. Sampai pagi bagus ya, langitnya tuh. Dari langan arah tuh juga sepi tuh. Langitnya tuh. Langitnya tuh. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini parkirannya Ada motor Lewat belakang Banyak truk SPBU ada di bagian sana Oke sekarang kita cari makan dulu Nah ini dia makanan kita sudah datang Ini ayam goreng ya Seperti itu Terus ini ada rawon Itu ada nasi pecel Oke kita makan dulu Sarapan habis itu Kita isi solar lanjut perjalanan lagi Nah setelah kita makan tadi Kita langsung isi solar dulu nih Lumayan sepi ya Kita lihat solar kita tinggal berapa Tuh ya Tinggal separuh pas tuh Dan kita sudah jalan 226 km Kita isi solar dulu Nah sekarang kita sudah sampai di gerbang tol Warugunung nih Sekarang jam 8.30 Bandisitalnya dari tadi ya Sepi ya Namanya sepi Cuman Yang deket-deket sininya Cuman agak rame Ini ya kita ke kiri Arah Surabaya Resip pasuruhan Kemalang Bantu tinggungannya tajam Gerbang tol maru Bantu jang Bantu jang selamat menikmati nah kita sudah sampai di Grand City di Gias masih mana kita parkir turun nah ini dia tulisannya di Gias Surabaya 2022 yuk sekarang kita masuk ya di dalam tapi ini karena belum buka jadi kita tunggu dulu sebentar ini masih beberapa menit lagi jam bukannya di Gias ini nah di bagian situ tuh ada layoutnya tuh 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 layoutnya nah ini dia ini belum buka tapi antrianya sudah segini banyaknya nih ya memang ya kalau masih pagi ini memang banyak yang ingin masuk nah begitu masuk kita langsung disambut dengan brand-brand yang kita ada brand aftermarket dan lain-lain gitu kan nah ini dia kita masuk ke dalamnya nih ini udah langsung rame ya masuk di kiri kita nih ada bootnya Hyundai nah ini ada bootnya Mitsubishi yang memajang ada beberapa mobilnya ada Xwander ada Xwander Cross dan depan kita ini ada Xwander Ultimate ada Xwander Cross dan ada Pak Juro disini ada bootnya Honda ya ada Honda Motor ya ini ada Ardini terus ini ada Honda Moniki yang ujungnya terus ini ada bootnya Tsuyuki dia macam produk barunya tuh Tsuyuki Xpresso dan R3 dan juga Balino selanjutnya ini ada bootnya Mazda ada Mazda 2 yang jelas terus ini ada bootnya Audi yang memajang beberapa mobilnya selanjutnya ada bootnya yang dia sekarang memang mewah ya untuk dari Korea ada beberapa mobilnya dan bootnya Wuling ini yang lega banget nih Wuling R.E.V mobil kecil tapi mobil listrik ini mobil listrik termurah yang ada di Indonesia saat ini ya dan kecil itu bentuknya lucu dan ini dia dalamannya terus dia ada 4 seater ya jadi dia muat 4 orang walaupun mobil kecil karena dalamnya berharga teksus juga tampil dalam gaya Surabaya ini dia memajang ada 3 mobilnya 3 varian mobilnya ya selanjutnya ada bootnya Toyota nah di bootnya Toyota ini dia memajang Kalia terus ada All New Veloz ada Rice dan ada Toyota Supra warna merah keren banget di bootnya ada beberapa mobil ada BRV barunya ada City Hatchback dan ada CRV sama HRV barunya selanjutnya di boot Hyundai terbesar di sini dan line up terbanyak ya ya disini yang paling diminati kayaknya itu ada Hyundai Ioniq 5 mobil listrik tuh dan disini juga ada Hyundai Pelissade yang di Hai nah sekarang kita berhenti makan di ayam goreng Prima rasa nih deketnya dari gias tadi ya di kumpet nah ini dia makanan kita sudah datang ya ini ada ayam ayaman ada tirong ya ayamnya dan ini dia nih tempatnya nih ini masih agak sepi ya tuh kan masih tak sepi nih oke jadi kita sudah selesai makan ya dari dalam tuh dan kita akan melanjutkan perjalanan pulang itu dan jarak tempoh kita dari rumah tadi sampai sini sudah 364 km dan solar kita masih segitu tuh ya habis ini kita akan langsung masuk tol lagi dan perjalanan arah pulang sekarang kita akan masuk setelah dia ini di Tanjung Perak nih selamat menikmati 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 berikutnya selamat menikmati selamat menikmati